Intro Camkan kebenaran ini Semakin dekat sebuah kebohongan dengan kebenaran Maka akan semakin berbahaya Itu adalah cara terbaik untuk membuat kebohongan dapat dipercaya Yakni dengan menambahkan atom kebenaran ke dalamnya Jika ada orang yang ingin membuat seseorang untuk percaya pada kebohongan Mereka akan menambahkan kebenaran ke dalamnya Tetapi mereka akan memelintirnya Sehingga Anda tidak akan mengikuti kebenaran Melainkan tipuan mereka Jika ada cangkir merah di suatu tempat Dan Anda memberitahu seseorang Bahwa itu adalah cangkir dengan warna marun Dia mungkin akan percaya Jika dia adalah seorang yang tidak mengenal warna Tetapi jika Anda mengatakan itu adalah topi Yang tentunya jauh dari kebenaran Maka akan mudah untuk diketahui bahwa itu adalah kebohongan Ketika Anda mengatakan itu adalah cangkir dengan warna marun Ada kebenaran di dalamnya Namun itu bohong Karena cangkirnya berwarna merah Itulah yang saya maksudkan ketika saya mengatakan Bahwa kebohongan yang lebih dekat dengan kebenaran Lebih berbahaya Karena akan lebih mudah dipercaya Jika Anda bertanya-tanya Bagaimana ini diketahui Saya dapat memberitahu Anda Bahwa iblis menggunakan metode ini sepanjang waktu Dia menggunakannya di taman Eden Dia menggunakannya pada Hawa dan berhasil Dia memberitahu mereka kebenaran Bahwa jika mereka makan dari pohon itu Mereka akan dapat melihat apa yang Tuhan lihat Ini benar Mata mereka akan terbuka Memang itulah yang dipegang oleh Hawa Dan itulah mengapa dia jatuh Iblis juga menggunakan metode ini pada Yesus Setelah Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam Iblis datang mencobai dia Yesus baru saja selesai berpuasa dan berdoa Dia memberitahu Yesus Apa yang dikatakan kitab suci Dan itu adalah kebenaran Matius 4 ayat 6 Lalu iblis berkata kepada Yesus Jika engkau anak Allah Jatuhkanlah dirimu ke bawah Sebab ada tertulis Mengenai engkau Ia akan memerintahkan malekat-malekatnya Dan mereka akan menatang engkau Di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Iblis mengatakan yang sebenarnya disini Tetapi itu adalah penipuan yang berbahaya Itu adalah kebohongan yang berbahaya Jika Anda mendengar kebohongan yang begitu dekat kebenaran Mudah untuk jatuh ke dalamnya Dan mereka sangat berusak Iblis adalah bapak segala dusta Dan apa yang dia suka lakukan adalah menambahkan kebenaran Tetapi dengan sedikit kebohongan bercampur di dalamnya Dia tidak akan keluar dengan kebohongan besar-besaran Dia tahu Anda terlalu pintar untuk bisa jatuh pada itu Itulah sebabnya Antikristus akan tampil sebagai orang yang cinta damai Orang-orang cenderung berpikir Bahwa Antikristus akan menjadi seorang pria Yang berpenampilan jahat dan jelek Dengan tanduk mencuat dari kepalanya Namun sama sekali bukan seperti itu Antikristus akan menjadi pemimpin yang harismatik Dia akan terlihat seperti solusi perdamaian bagi dunia Tetapi kita semua tahu Perdamaian yang dia bawa itu tipuan Dan itu tidak akan bertahan Jika Anda melihat semua nabi palsu hari ini di dunia Mereka menggunakan pendekatan yang sama Mereka memberi tahu Anda hal-hal dari Alkitab Dan mereka menambahkan kebohongan Sehingga Anda tidak pernah bisa mengatakan bahwa mereka berbohong Jika Anda ingin melawan mereka Mereka akan menunjukkan kitab suci yang mereka gunakan Hal-hal ini telah berlangsung sejak lama Dan telah terjadi di dalam apa yang disebut dalam tanda kutip gereja Dan ini masih terus mempengaruhi banyak orang Bagaimana menurut Anda Ada pendeta yang menipu jemaat Dan ada sebagian orang tanpa sadar telah dicuci otak Untuk memberikan semua yang mereka miliki kepada gereja Dan kemudian bangkrut Mereka berbohong Mereka melakukan penipuan yang begitu dekat dengan kebenaran Anda mungkin melihat ada beberapa Dalam tanda kutip gereja yang dipenuhi pada hari ini Dan Anda akan menyadari bahwa orang-orang di sana telah tertipu Mereka terus menerus ditipu dan mereka ditahan di bawah belenggu penipuan Mereka akan berfikir bahwa mereka sedang mendengarkan kebenaran Tetapi mereka dalam bahaya Itulah sebabnya penipuan ini Orang-orang yang ditipu tidak tahu bahwa mereka sedang ditipu Itulah mengapa Anda seringkali melihat orang-orang menghadiri gereja yang dapat Anda lihat dengan jelas Tidak sesuai dengan kitab suci Tetapi orang-orang yang menghadiri gereja itu tidak dapat melihatnya Ada tempat berbeda dalam perjanjian baru yang menyebutkan kebohongan semacam ini Tidak ada doktrin lain yang lebih penting dari doktrin Yesus Kristus Dan siapakah Yesus Kristus bagi Anda? Matius 24 ayat 24 Sebab Mesias-Mesias palsu dan Nabi-Nabi palsu akan muncul Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dasyat dan mujisat-mujisat Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga Jika kita memeriksa beberapa versi lain dari ayat ini Mereka menggunakan kata Mesias Kata Mesias berarti yang diurapi atau orang suci yang mengambil peran sebagai nabi atau membebaskan orang Mesias juga bisa disebut juru selamat Yesus mengatakan akan ada banyak orang yang mengaku sebagai juru selamat Hanya karena seseorang mengatakan mereka percaya pada Yesus Kristus sang Mesias Tidak berarti mereka percaya pada Yesus Kristus dari Alkitab Ini karena ada kecenderungan orang percaya bahwa Yesus adalah Mesias Tetapi bukan sebagai anak Allah dan itu menipu Apakah Anda melihat kebohongan? Kebenarannya adalah bahwa Yesus adalah Mesias Tetapi kebohongannya adalah bahwa dia bukan anak Allah Semakin dekat sebuah kebohongan dengan kebenaran Semakin berbahaya kebohongan itu Orang-orang cenderung berpikir bahwa istilah Mesias dan anak Allah adalah hal yang sama Sebenarnya tidak Mereka adalah dua hal yang sama sekali berbeda Yesus adalah Mesias dan dia juga anak Allah yang hidup Antikristus akan datang sebagai Mesias bagi sebagian orang Matius 24 ayat 24 juga menyatakan Bahwa nabi-nabi palsu akan muncul dan bagaimana mereka datang Kita perlu mengetahuinya agar kita dapat mengetahui Bahwa dunia ini penuh dengan orang-orang seperti ini Mereka ada di mana-mana dan menjadi sulit untuk menghindarinya Anda akan melihat orang-orang ini di TV Anda akan mendengar mereka di radio Anda akan melihat buku-buku mereka diterbitkan di mana-mana Dan mereka selalu laris Kita melihat mereka di mana-mana dan terkadang kita menganggap mereka benar-benar dikirim oleh Tuhan Mereka akan berperilaku sedemikian rupa untuk membuat kita percaya Bahwa mereka berasal dari Tuhan Ini hanya untuk memberitahu Anda bahwa mereka ada di sekitar kita 1 Timotius 4 ayat 1 Tetapi roh dengan tegas mengatakan Bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad Lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan Alkitab mengatakan kepada kita di sini Bahwa di kemudian hari Yakni waktu kita saat ini Banyak orang akan meninggalkan jalan kebenaran Dan mengikuti kebohongan Ini adalah penegasan roh kudus yang mengatakan Bahwa inilah yang akan terjadi Dan itu sudah terjadi Orang-orang meninggalkan doktrin yang sehat Dan mengikuti doktrin yang salah Orang-orang melupakan ajaran Kristus Dan mengikuti ajaran setan Yang memiliki sedikit kebenaran di dalamnya Tidak peduli berapa kuantitas kebenaran dalam sebuah kebohongan Kebohongan akan selalu menjadi kebohongan Kebenaran tidak bisa dibohongi Jika ini terjadi itu bukan lagi kebenaran Nabi palsu akhir zaman dijelaskan dalam Wahyu 13 ayat 11 hingga 15 Ia juga disebut sebagai binatang kedua Yohanes mencatat Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi Dan bertanduk dua sama seperti anak domba Dan ia berbicara seperti seekor naga Wahyu 13 ayat 11 Rasul Yohanes menggambarkan orang ini Dan memberi kita petunjuk untuk mengidentifikasinya ketika dia muncul Pertama dia keluar dari bumi Ini bisa berarti dia muncul dari lubang neraka Dengan semua kekuatan iblis neraka Atas perintahnya Itu juga bisa berarti dia berasal dari keadaan rendah Rahasia dan tidak diketahui Sampai dia muncul di panggung dunia Di sebelah kanan Antikristus Dia digambarkan memiliki tanduk Seperti anak domba Sambil berbicara seperti seekor naga Tanduk domba hanyalah tonjolan kecil di kepala mereka Alih-alih memiliki kepala dan tanduk Antikristus yang berlipat ganda Menunjukkan kekuatan, kuasa, dan keganasannya Nabi palsu itu datang seperti anak domba Secara menawan Dengan kata-kata persuasif Yang mengundang simpati dan niat baik dari orang lain Dia mungkin seorang pengkotbah atau orator yang luar biasa Yang kata-katanya diberdayakan oleh setan Untuk menipu orang banyak Namun dia berbicara seperti seekor naga Yang artinya pesannya adalah pesan seekor naga Wahyu 12 ayat 9 Mengidentifikasi naga sebagai iblis dan setan Bersama dengan Antikristus dan satan Yang memberdayakan keduanya Nabi palsu adalah pihak ketiga dalam Trinitas Najis Guru-guru palsu mengenakan pakaian domba Sehingga mereka dapat berbaur dengan domba Tanpa menimbulkan kecurigaan Mereka biasanya tidak berterus terang tentang apa yang mereka yakini Sebaliknya Mereka mencampurkan beberapa kebenaran dengan kepalsuan mereka Dan dengan hati-hati Memilih kata-kata mereka Agar terdengar meyakinkan Pada kenyataannya Mereka menuruti hawa nafsu kefasikan mereka Yudha 1 ayat 17 hingga 18 Dan mereka tidak pernah berhenti berbuat dosa Mereka berayu yang tidak stabil Mereka ahli dalam keserakahan 2 Petrus 3 ayat 14 Sebaliknya Seorang Nabi sejati mengajarkan firman Tuhan sepenuhnya Ulangan 18 ayat 20 Serigala berbulu domba memutar balikan firman Tuhan Untuk menipu atau mempengaruhi orang-orang Untuk tujuan mereka sendiri Tidak heran Iblis sendiri menyamar sebagai malaikat terang 2 Korintus 11 ayat 14 Dan pelayan yang menyamar sebagai hamba kebenaran 2 Korintus 11 ayat 15 Cara terbaik untuk waspada terhadap serigala berbulu domba Adalah dengan mengindahkan peringatan kitab suci Dan mengetahui kebenaran Penipuan di hari-hari terakhir dunia Dan kemurtatan akan semakin besar Dan seluruh dunia akan terperangkap di dalamnya Para penyesat dan guru-guru palsu yang kita lihat hari ini Adalah pelopor anti-Kristus Dan kita tidak boleh tertipu oleh mereka Guru-guru palsu ini berlimpah Dan mereka berusaha menggerakkan kita Menuju kerajaan iblis terakhir Kita harus dengan setia memberitakan Injil Yesus Kristus Yang menyelamatkan jiwa pria dan wanita Dari bencana yang akan datang